Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena pembeli pertalite beralasan, BBM jenis tersebut dinilai lebih iri dan bagus untuk mesin kedaraan. Meskipun sebagian konsumen masih berharap premium tetap dijual di SPBU, secara umum konsumen premium maupun pertalite mengaku tidak masalah jika nantinya pemerintah memutuskan akan mengganti premium dengan pertalite. Banyak pertalite dari saya sendiri, dari penggunaan pertalite sendiri, memang kan pertalite ini mau digantikan biar premium tidak digunakan lagi oleh masyarakat luas. Nah, saya juga menghenturkan pakai pertalite karena dari tiba-tiba sendiri lebih baik daripada premium. Sudah lama? Kalau saya sudah lama. Kalau premium sendiri juga angrinya lebih panjang, kalau pertalite lebih sedikit. Kalau pertalite sami juga saya lihat ke pertama. Kementerian SDI masih akan terus memantau permintaan masyarakat akan bahan bakar beroktan paling rendah tersebut. Jika peminat premium rendah, maka Kementerian SDI akan kembali melakukan evaluasi terkait penyediaan dan penjualan jenis bahan bakar tersebut. Premiumnya, sekarang mau tes aja gitu, mau lihat. Yang beli premium dan pertalite sepeda motor itu lebih banyak mana. Ya ini memang mesti dihitung ya. Tapi kalau sepintas tadi lebih banyak pertalite. Kalau dari jatah selama ini seperti apa Pak? Pasokan tiap SPBU 8.000 liter. Dari premiumnya. Nanti kalau misalnya dalam progres ternyata premium, payu gimana Pak? Enggak begitu laku. Kita evaluasi lagi. Coba kita lihat. Cuma kalau misalnya tidak disediakan, banyak yang protes. Yang coba kita sediakan, nanti dievaluasi berdasarkan fakta aja. Sharing dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang penyediaan, pendistribusi, dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang mengharuskan penyediaan BBM jenis premium sebanyak 571 SPBU di Jawa, Mandela, dan Bali akan kembali menjual premium. Rata-rata pasokan premium di setiap SPBU akan mencapai sekitar 8.000 liter per hari. Pausin Ahmad Jogja TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.